Berpacu menuju kesempurnaan hidup telah menjadi norma di dunia ini. Di mana rasa ketidakpuasan dengan apa yang sudah kita miliki dan selalu menginginkan yang lebih seperti orang lain telah menjadi suatu penyakit yang kronis. Akibatnya adalah perasaan cemas, frustasi, dan depresi telah mengambil kendali yang mutlak terhadap hidup Anda. Kita telah kalah dan tunduk pada standar yang tidak realistis ini. Kemudian, dengan ambisi dan ego yang besar, mencoba mengejar suatu kesempurnaan di mana hal itu adalah suatu hal yang tidak mungkin tercapai. Penilaian sadar kita telah dibutakan oleh gaya hidup, pola konsumsi, dan pengaruh lingkungan sosial kita. Iklan-iklan yang tersebar di media masa yang menggambarkan seorang pria tampan dan wanita cantik sedang menikmati liburan mereka, tersenyum gembira dan tertawa, ditambah teman-teman Anda di media sosial yang memposting aktivitas hidup mereka yang terkesan indah dan tanpa kesedihan. Seolah-olah mereka mengatakan kepada kita, hidup itu seharusnya seperti ini, bukan seperti yang kamu jalani sekarang. Ironisnya kita semua tunduk dengan hal itu. Kita mengeluarkan energi yang besar menghabiskan waktu dan kekayaan kita untuk menyempurnakan diri kita dan kesempurnaan lingkungan kita. Lalu kemudian kita juga membanjiri media sosial kita dengan foto-foto dan video untuk menunjukkan kepada dunia tentang keindahan hidup kita. Singkatnya, kesempurnaan adalah suatu hal yang harus kita capai. Seperti kulit yang putih bersih dan glowing, wajah sempurna, tubuh ideal, rumah, mobil, furniture, fashion, pasangan hidup, keluarga, liburan, makan malam di restoran, atau singkatnya adalah sesuatu yang tanpa cele. Tapi ini bukan hanya sesuatu yang tidak mungkin, dan masuk akal untuk dikejar dan sangat melelahkan. Ini juga bertentangan dan sangat tidak alami menurut dunia Jepang yang menganut konsep Wabi Sabi. Tolak semangat berpacu menuju kesempurnaan materialistik. Wabi Sabi merangkul realitas ketidaksempurnaan dan menikmati ketidaksempurnaan itu. Filsafat dan nilai-nilai dibalik konsep Wabi Sabi sangat membantu Anda untuk keluar dari jebakan-jebakan yang ada. Ketika Anda berpacu menuju kesempurnaan materialistik yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia manapun di dunia ini. Wabi Sabi mengajarkan kepada kita semua untuk menerima dan menghargai keberadaan segala sesuatu sebagaimana adanya. Atau dalam bahasa sederhananya, mensyukuri apa yang kita punya. Wabi Sabi sempurna dalam ketidaksempurnaan. Dahulu, kala kelas penguasa Jepang pada abad ke-15, gemar menampilkan kekayaan mereka dengan mengonsumsi teh mereka dari cangkir China yang berdetail dan mewah dan lebih baik lagi dikonsumsi pada saat bulan Purnama. Biksu Zen Murata Shuko prihatin melihat fenomena tersebut dan berusaha mengubah upacara tersebut dari perayaan kekayaan yang demonstratif menjadi acara yang lebih sederhana. Dengan menggunakan barang-barang buatan Jepang yang sederhana, para penerus Shuko lebih lanjut mengubah upacara teh dengan menyederhanakan ritual dan bahan yang digunakan. Dengan menambahkan unsur-unsur alam dan merangkul sifat yang sementara dari keberadaan. Contohnya, daripada menggunakan cangkir keramik yang mahal, mereka memilih menggunakan yang sederhana dan kuno. Dan daripada minum pada bulan Purnama, dirubah menjadi kebiasaan untuk minum pada bulan yang sebagian atau berawan. Upacara teh menjadi penghormatan terhadap kesederhanaan, ketidakkekalan, dan ketidaksempurnaan dan dianggap sebagai contoh sejarah yang menonjol dari Wabi Sabi. Kita juga dapat melihat unsur-unsur Buddha yang mendasari Wabi Sabi, yaitu yang dikenal sebagai tiga ciri keberadaan. Ketidakkekalan, penderitaan, dan kekosongan. Banyak yang setuju bahwa sulit untuk mencapai definisi yang jelas tentang Wabi Sabi. Makna kata, Wabi dan Sabi telah berubah seiring waktu. Saat ini kata Wabi merujuk pada hal-hal yang sederhana, tetapi lebih dalam gaya dasar, kasar, tidak sempurna, tidak simetris, seperti yang kita temukan di alam. Sementara, Sabi merujuk pada hal-hal yang terkena oleh waktu, yang menunjukkan tanda-tanda pelapukan atau kerusakan. Ada filosofi di baliknya, tetapi Wabi Sabi bukanlah filosofi itu sendiri. Mungkin kita dapat menjelaskannya dengan baik sebagai sebuah pengalaman. Sebuah pertemuan jelas dengan sifat sementara dan tidak sempurna dari keberadaan. Keangkuhan dalam mengejar kesempurnaan, seperti mengejar impian yang tidak mungkin. Kita mencari fantasi keseluruhan keadaan akhir yang pada akhirnya tidak dapat kita capai. Beberapa orang melihat kesempurnaan sebagai pengalaman subyektif, karena standar kesempurnaan sangat rendah bagi beberapa orang. Mereka akan menganggap sebagai sempurna, apa yang orang lain anggap sebagai cacat. Namun disinilah masalahnya, apa yang orang lain anggap sebagai cacat tidak dapat dianggap sebagai sempurna. Tidak akan ada kekurangan yang dapat terdeteksi jika itu sempurna. Plato berpendapat bahwa kesempurnaan tidak bisa ada di luar tanah pemikiran. Sebuah hal ideal hanya bisa ada dalam pikiran kita dan sisanya hanyalah replika. Tambahkan pada itu sifat sementara alam semesta dan takdir yang tak terhindarkan dari tiruan yang hampir sempurna yang menghadang kita. Bahwa pada akhirnya, hal itu akan runtuh. Pasangan yang tampak hampir sempurna, dia akan segera menjadi mangsa penuaan. Tubuh yang hampir sempurna itu akan cepat membusuk. Semakin kita mencoba menyempurnakan sesuatu, semakin kaku dan rapuh, seperti air yang diam sempurna, yang dihancurkan oleh sebutir pasir yang jatuh ke dalamnya. Atau seperti yang dinyatakan oleh Lao Tzu. Dan saya mengutip, lebih mudah membawa cangkir kosong daripada yang penuh. Semakin tajam pisau, semakin mudah tumpul, semakin banyak kekayaan yang Anda miliki, semakin sulit untuk melindunginya. Jika Anda menjaga ruang tamu Anda, dalam keadaan sangat rapi dan kebersihan yang hampir sempurna, maka hanya butuh sedikit debu sudah cukup untuk merusaknya. Jika Anda berjalan di atas ujung kaki, untuk menjalani kehidupan yang hampir sempurna, hanya sedikit dorongan saja sudah cukup untuk membuat Anda terhuyung. Dan oleh karena itu, mengejar kesempurnaan tampaknya menjadi tugas yang sia-sia. Ini adalah tujuan yang tidak mungkin, karena kita hanya bisa mencapai yang terbaik kedua. Itu pun sangat sulit. Dan pada akhirnya tidak mungkin untuk dipertahankan. Oleh karena itu, mengejar kesempurnaan seringkali membuat kita lelah. Membuat kita merasa depresi, cemas, dan membenci diri sendiri. Karena kita membebani diri kita, dengan perasaan serba kekurangan yang terus berkelanjutan, dan tidak pernah cukup. Dan ketakutan kehilangan apa yang telah kita capai, sebagai tiruan kesempurnaan. Seperti berusaha keras menjaga air di kolam, tetap tenang dan bening. Walaupun kita berusaha untuk mencegah angin, hujan, gempa bumi, dan fenomena alam lainnya untuk menggoncangnya, kita tetap tidak akan pernah bisa. Kita sebagai manusia, bukanlah kolam yang diam sempurna dan bening, dan tidak akan pernah bisa menjadi demikian. Sebagian besar dari kita menyerupai kolam air keruh, tunduk pada kemauan alam hujan dan angin, serta api kehancuran yang tak terhindarkan. Dan dengan kondisi yang sementara dan tidak sempurna ini, kita beresonansi dengan sisa dunia. Ketidaksempurnaan bukan kesempurnaan, adalah keadaan alamiah. Sekarang, apakah ini sebuah tragedi? Dari sudut pandang wabi-sabi, bukan. Sebaliknya, ini adalah keindahan dari ketidaksempurnaan yang sempurna. Menerima ketidaksempurnaan, bukan berarti kita tidak boleh melakukan perbaikan diri. Peningkatan diri adalah hal yang baik, selama itu dalam batas wajar dan tanpa tujuan kesempurnaan. Juga tidak berarti bahwa kita sembarangan dalam menghadapi segala hal. Tidak berarti juga bahwa kita membuat kekacauan dalam segala hal. Sebagai contoh ketidaksempurnaan yang sempurna. Sebaliknya, itu merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan untuk menerima ketidaksempurnaan dan rasa sakit dalam hidup. Dan merupakan metode putus asa untuk mengusir semua elemen yang menyakitkan dari keadaan emosional seseorang. Kita bisa mengatakan bahwa para pecandu ingin mengalami kesempurnaan keadaan mental tanpa rasa sakit. Namun, adalah perlawanan terhadap sisi gelap kehidupan yang mencegah kita mengalami wabi-sabi. Dalam istilah Buddha, perlawanan ini mengarah pada ketidakpuasan atau duka karena kita menolak untuk menerima kenyataan bahwa kehidupan pada dasarnya tidak sempurna dan bahwa tidak ada yang kita genggam yang tetap sama. Oleh karena itu, keinginan akan kesempurnaan adalah bentuk perlekatan. Kita melekat pada ide atau pandangan besar tentang bagaimana seharusnya segala sesuatu dan perlekatan merupakan akar penderitaan. Hanya dengan membiarkan fantasi-fantasi tentang kesempurnaan ini larut, kita dapat melepaskan diri dari siksaan mereka. Tidak ada batu atau pohon atau gunung yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Alam hanya membawa manifestasi-manifestasi ini ke dunia sebelum mereka layu dan menghilang. Wabi-sabi adalah pengalaman tentang bagaimana sesuatu sebenarnya, bukan bagaimana seharusnya. Dalam kondisi tidak sempurna dan sementara, maka seseorang harus sangat sadar akan ketidakkekalan dunia. Kata Dogen, pendiri aliran Zen Soto. Penuaan, ketidaksimetrisan, kelengkungan, kerusakan, pelapukan, kematian. Peluklah mereka sebagai bagian intrinsik dari alam dan Anda mungkin mulai melihat keindahan di dalamnya seperti Kaisar Stoik Marcus Aurelius. Kita harus ingat bahwa bahkan kelalaian alam memiliki pesonanya sendiri dan daya tariknya sendiri. Cara roti membelah bagian atas di dalam oven, puncak-puncak itu hanya produk sampingan dari proses pemanggangan namun menggoda kita. Entah bagaimana mereka merangsang selera kita tanpa kita tahu mengapa atau bagaimana buah arah yang matang mulai pecah. Dan zaitun yang hampir jatuh, bayangan kehancuran memberi mereka kecantikan yang khas makhluk hidup. Seharusnya menua, segala sesuatu yang diciptakan seharusnya rusak. Ini adalah tatanan alamiah. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri dengan ironis. Apakah ada sesuatu yang lebih sempurna? Daripada perjalanan alam yang konsisten tidak sempurna, dalam buku Wabi Sabi, Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life, penulis Beth Campton menjelaskan sejarah dan filosofi di balik Wabi Sabi, serta menawarkan solusi praktis untuk menghindari pengejaran bersama akan kesempurnaan dan merangkul ketidaksempurnaan. Salah satu solusi ini berkaitan dengan menyusun lingkungan hidup kita dengan cara yang sempurna tidak sempurna. Wabi Sabi merangkul kesederhanaan sebagai contoh, tetapi berbeda dari bentuk minimalisme populer yang umumnya berusaha untuk simetri rapi dan mahal. Minimalisme dalam Wabi Sabi lebih terletak pada ketidaksimetrisan, tidak terlalu rapi, dan tidak mengganti sofa lama dengan sofa desainer yang hebat, hanya karena terlihat lebih baik. Sebagai gantinya, kita membuat inventaris barang yang kita miliki, menghapus yang tidak diperlukan, menyayangi yang tersisa, dan hanya membeli sesuatu yang baru ketika kita benar-benar membutuhkannya. Kita akan mendapatkan interior yang tidak begitu sempurna, mungkin dengan perabot yang rusak, kursi yang tidak cocok dengan sofa retak-retak di dinding, dan peralatan makan yang kita beli di toko barang bekas. Ini adalah tentang keindahan dari ketidaksempurnaan. Kita dapat meningkatkan pengalaman Wabi Sabi dengan membawa alam ke dalam rumah kita. Kita bisa mengambil daun cemara dan potongan kayu dari hutan serta kerang-kerang dari pantai sebagai dekorasi untuk menciptakan nuansa yang lebih alami dan tidak sempurna. Kempton juga mengajarkan kita untuk melihat diri kita dan satu sama lain dalam cahaya yang berbeda. Bukan melalui lensa perfeksionisme yang tanpa belas kasihan, tetapi dengan penghargaan terhadap kekurangan. Kita tidak sempurna dan tidak seharusnya sempurna, dan tujuan kita seharusnya bukanlah kesempurnaan. Sebaliknya, kita jauh lebih baik menerima siapa kita dan menikmati keadaan sebagaimana adanya. Saya mengutip, Secara sederhana, Wabi Sabi memberi Anda izin seluas-luasnya untuk menjadi diri Anda sendiri. Ini mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik, namun tidak membuat diri Anda sakit dalam mengejar tujuan, yang tidak dapat dicapai, yaitu kesempurnaan. Ini dengan lembut mengajak Anda untuk bersantai, melambat, dan menikmati hidup Anda. Dan itu menunjukkan kepada Anda bahwa keindahan bisa ditemukan di tempat yang paling tidak mungkin, dan menjadikan setiap hari sebagai pintu gerbang kekembiraan. Salah satu cara untuk berlatih melambat adalah dengan melakukan yang disebut forest bathing, di mana kita berjalan melalui hutan dengan sangat lambat. Daripada berorientasi pada tujuan, pergi dari titik A ke titik B, kita fokus pada keindahan alam dan membuka diri untuk kemampuan penyembuhan yang dimilikinya. Menghabiskan waktu di alam terbukti dapat mengurangi stres, kecemasan, dan kekhawatiran. Ini membantu kita melepaskan diri dari masyarakat terindustrialisasi yang penuh dengan penilaian dan harapan, dan menyambung kembali dengan luasnya alam semesta yang menyambut kita apa adanya. Alam adalah ketidaksempurnaan yang sempurna dan beroperasi tanpa penilaian, tanpa tergesa-gesa, tanpa berusaha, menjadi lebih dari apa adanya. Alam adalah ketidaksempurnaan yang sempurna.